Seorang pria di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, tega membunuh pacar sesama jenis di kamar kosan pada selasa siang. Pelaku sempat beralibi korban bunuh diri dengan menunjukkan sejumlah obat dan surat wasiat dari korban. Seorang pria tewas di sebuah kamar kos di Kelurahan Awirarangan, Kuningan, Jawa Barat, selasa pagi. Adanya sejumlah obat mencurigakan di sekitar korban didin dan sebuah surat wasiat, disertai penguatan dari teman sekamar korban, Soekarniawan, awalnya didin diduga bunuh diri. Namun, dari hasil pemerisaan dan dilakukan otopsi, ditemukan sejumlah kejanggalan di tubuh korban, hingga akhirnya petugas memastikan korban meninggal akibat dibunuh. Lewat penyelidikan, kurang dari 1x24 jam, aparat saat reskrim Polres Kuningan, Jawa Barat, melingkus pelaku pembunuhan yang ternyata kekasih sesama jenis didin, Soekarniawan, yang juga teman sekamarnya di kamar kos yang sama. Pada saat kita olah TKP, memang di sana terlihat memang kondisinya seperti orang yang sedang bunuh diri. Jadi, pada saat sudah kita lakukan penyelidikan dan terungkap bahwa kasusnya adalah kasus pembunuhan, jadi tersangka ini mengaku bahwa dia sengaja untuk mengelabui bahwa kejadian di TKP itu seakan-akan bunuh diri. Yang dibuktikan dengan adanya obat-obatan yang diletakkan di dekat jenisah, dan kemudian adanya surat wasiat yang ada di TKP, sehingga bagi masyarakat di sana menganggap bahwa itu kejadian bunuh diri. Pelaku mengaku tega menghabisi nyawa kekasih barunya itu karena cemburu, korban kerap kencan dengan pria lainnya. Karena kenapa kamu melakuin hubungan ke Dondi, eh, Dili, Nenang? Karena cemburu, teh. Cemburu? Cemburu, cemburu. Cemburu, kamu hubungan sama si korban apa? Pacaran? Oh, pacaran. Udah berapa lama? Ya, seumur kondisi. Dari bulan. Dari bulan. Cemburu-nya korban ada yang lain atau gimana? Pacar lain. Pacar lain? Pacar lain kalau lima. Cokadang-rong, ya. Cokadang-rong? Tersangka menghabisi nyawa korban dengan mencekik leher menggunakan ken selendang saat korban tidur. Petugas juga mengamankan ken selendang yang digunakan tersangka membunuh korban, surut wasiat palsu, serta obat-obatan. Pelaku terancam, hukuman mati. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.